Hai Mama, masih di Dapur Mama bersama saya Dea Wibowo dan kita akan segera memasak menu yang kedua. Kalau tadi kita sudah dihangatkan dengan siomai dimsum vegetarian, kali ini kita buat yang segar-segar yuk Mam. Yang pastinya tidak hanya segar tapi juga bernutrisi dan sedap dimakannya. Salat buah adalah menu kedua yang akan saya buat di episode kali ini. Pastinya Mam dan keluarga di rumah suka sekali menikmati salat buah karena rasanya akan bermacam-macam muncul dari buah-buahannya. Ada manis, asam, segar dan juga pasti ada gurih dari kejunya. Kita lihat yuk Mam bahan-bahannya sebagai berikut. Sekarang kita akan mulai potong-potong dulu buahnya yang harus kita rendam ke dalam air yang ada garamnya ya Mam. Karena untuk pir dan apel mudah berubah warna apabila tidak disimpan dulu di dalam air garam. Saya akan mulai dengan potong-potong apelnya. Lalu kita masukkan ke dalam air yang ada garamnya. Sekarang kita akan potong-potong untuk buah pirnya. Nah untuk buah-buah yang bisa berubah warna kita sudah masukkan ke dalam air garam. Dan pastinya air garamnya ter-cover semua ya Mam. Supaya nanti salat buah kita tidak berubah warna. Sekarang kita akan potong rok melonnya. Melon ini ada berbagai macam ya Mam. Jadi Mam bisa sesuaikan dengan melon yang paling difavoritkan oleh keluarga. Kebetulan favorit saya memang selalu melon yang orange ini atau kita sebutnya rok melon ya Mam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk anggur Mam bisa cari yang tidak berbiji ya Mam. Supaya nanti pada saat makan tidak sibuk membersihkan biji-bijinya. Jadi untuk anggur kali ini saya akan potong jadi dua saja seperti ini. Dan kita bisa langsung masukkan ke dalam bowl. Sekarang kita akan potong-potong stroberinya. Kalau stroberinya mungil-mungil seperti ini kita cukup potong menjadi dua bagian saja. Kalau stroberinya lebih besar kita bisa potong menjadi empat bagian. Sampai di stroberi yang terakhir. Yang terakhir saya akan pilih beberapa stroberi yang nanti saya akan gunakan untuk garnish. Dan saya potong menjadi empat seperti ini. Jadi nanti di kelas saji kita punya garnishnya ya Mam. Setelah ini kita bisa campurkan semua bahannya. Dan kita bisa tiriskan dulu air garamnya. Kemudian kita mulai campurkan salad buah dengan mayonaise dan juga yoghurtnya. Apabila semua bahannya sudah masuk seperti ini. Kita bisa masukkan ini kesukaan saya Mam. Siapa Mam di rumah yang anak-anak juga suka sekali. Dengan nata de coco. Kita masukkan ya Mam nata de coco-nya. Kemudian kita mulai masukkan mayonaise. Kemudian kita masukkan juga yoghurt. Mam boleh pilih Greek yoghurt atau pilih coconut yoghurt. Atau yoghurt apapun yang menjadi favorit Mam di rumah. Dan kita masukkan juga susu kental manis. Lalu kita aduk semuanya Mam. Aduknya pelan-lahan ya Mam. Supaya buahnya tidak hancur. Terutama di anggur dan stroberinya. Sekarang waktunya kita siapkan di piring saji. Oh ini wanginya saja sudah bikin pengen langsung makan ya Mam. Ya untuk yang di piring saji besar kita siapkan semangkok ini. Kemudian kita bisa siapkan di piring saji yang individual. Atau satu orang. Dan Mam juga bisa menjual ini ya Mam. Dibuat di wadah-wadah kecil. Kemudian didinginkan. Yang pastinya Mam harus ada kotak pendingin atau lemari es. Sentuhan terakhir. Kita tinggal tambahkan keju parutnya Mam. Wah. Wow. Ini yang bikin anak-anak pasti suka sekali makan salad buah. Di tempat yang kecil pun kita juga berikan. Saya biasanya taruh kejunya agak banyak di tengah seperti ini Mam. Karena saya mau pasangkan garnisnya. Yaitu tadi potongan sroberi. Supaya makin cantik sajiannya. Ini dia Mam. Salat buahnya sudah jadi. Dan pastinya Mam bisa sajikan ini dingin-dingin pada saat setelah makan berlangsung. Apalagi kalau setelah makan siang Mam. Ini pasti seger dan enak banget. Dan pada saat dicampur dengan yogurt, mayonnaise, dan keju. Rasanya juga sangat buka selera. Dan tentu saja sedap. Selamat mencoba ya Mam. Salat buah. Selain rasanya yang enak dan juga banyak digemari. Juga sering dijadikan pilihan menu diet karena buah mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Seperti karobohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral. Selain itu, salat buah juga memiliki manfaat bagi kesehatan loh Mams. Apa saja ya. Salat buah bisa menjaga kesehatan saluran cerna, menjaga berat badan, dan memelihara kesehatan mental. Kedua menu sudah saya bagikan di episode kali ini. Ada siomai dimsum vegetarian dan juga ada salat buah. Mam yang mau tahu resepnya bisa lihat di Instagram dan Youtube The Eye Family. Kalau rekuk jangan lupa teh kami dan dua resep ini juga bisa Mam buat untuk jadikan usaha rumahan. Pastinya Mam akan bisa menikmati bersama keluarga sekaligus bisa menjadi income tambahan. Terima kasih ya Mam sudah menyaksikan episode kali ini. Saya mau coba dulu. Kita coba salat buahnya ya Mam. Hmm, ya. selamat menikmati